Intro Sebuah film yang menceritakan tentang persatuan dari para pahlawan super untuk menghadapi ancaman dari makhluk asing Ampukah mereka menghadapi dan menghentikan bencana besar yang sedang terjadi Intro Film diawali dengan menunjukkan salah satu pahlawan super yang sedang menghadapi seorang penjahat Ketika si pahlawan mengancam si penjahat yang membuatnya ketakutan Muncullah makhluk asing yang mana akan muncul ketika merasakan hawa ketakutan dari manusia Si pahlawan pun bertarung dan berhasil menangkapnya Intro Di sisi yang lain memperlihatkan pahlawan super yang telah mati Dan dampak dari hal tersebut menyebabkan terjadi banyak tindak kejahatan yang merajalela di kota Ketika ada sebuah kelompok penjahat yang merampok bank dan akan meledakan bangunan Beserta banyak orang dengan sebuah bom Muncullah pahlawan super wanita yang dengan kemampuan supernya mengambil bom tersebut Dan melemparnya ke atas gedung Lalu dia pun beraksi Di sebuah tempat berselju seorang pria datang menghampiri Penduduk setempat yang ada disana Dan mempertanyakan identitas dari seseorang yang mana orang yang dia cari ternyata ada di depannya Ketika si pria bertanya tentang sebuah tempat yang menjadi legenda Orang tersebut langsung mengangkatnya dan setelah itu mereka pun mengobrol Dan si pria mengajaknya untuk bergabung dalam tim pahlawan super dan hal hasil Dia pun menolaknya Scene kemudian berpindah di sebuah pulau yang penduduknya adalah wanita Dimana sebuah benda kuno telah terbangun dari tidurnya Lalu muncullah sosok maluk asing yang ingin mengambil kotak tersebut Sang ratu pun mengambil kemudian membawa pergi kotaknya dan mencoba mengurung mereka di dalamnya Namun makhluk tersebut berhasil keluar dan mengandapatkan kotak tersebut Queen, why do you fight? Setelah itu si wanita super mendatangi pria yang ingin merekrut para pahlawan super Ketika si pria berkata kalau serangan makhluk asing akan terjadi Si wanita berkata bahwa serangan tersebut sudah terjadi Kemudian dia menceritakan siapa musuhnya Dan tujuan mereka datang ke bumi dimana mereka pernah menyerang bumi di masa lalu dan di kalahkan Lalu si pria merekrut manusia lain yang memiliki kemampuan dalam hal kehidupan Tanpa memperlawanan dia bersedia ikut karena dirinya memang membutuhkan seorang teman Kemudian di tempat wanita super dimana dirinya menggali informasi tentang pria yang tubuhnya telah diubah menjadi mesin Karena mencoba menyelidikinya Pria tersebut pun meretas komputernya dan berbicara padanya Kemudian mereka pun bertemu Di laut Seorang nelayan meminta pertolongan yang kapalnya akan segera tenggelam Tiba-tiba seorang pria muncul dan menyelamatkannya Kemudian pria tersebut pergi ke pedalaman laut karena merasakan sebuah ancaman besar Di dasar laut kotak yang sama seperti di pulau wanita akan diambil oleh makhluk asing Si pria akhir mencoba membantu namun kotaknya berhasil diambil dan makhluk tersebut segera melarikan diri Setelah itu si pria akhir berkabung dengan pahlawan super yang lain Karena merasa kalau tidak cukup kuat ketika menghadapi makhluk asing nantinya Mereka pun berencana menghidupkan kembali sang pahlawan super terkuat dengan menggali makam Dan membawa tubuhnya untuk dibawa ke pesawat luar angkasa untuk dihidupkan lagi Dengan bantuan dari kotak kuno dan si pria super cepat Mereka pun berhasil menghidupkannya Namun si pria super tersebut menjadi linglung dan terjadilah pertarungan dengan makhluk super yang lain Ketika si pria super melihat kekasihnya dia pun bisa menjadi tenang Kemudian si makhluk asing berhasil mendapatkan kotak terakhirnya Lalu tiga kotak tersebut mulai digabungkan Di sisi yang lain para pahlawan mulai membuat rencana untuk memisahkan ketiga kotak tersebut Kemudian mereka berangkat Ketika sampai dan berusaha memisahkan kotaknya namun gagal karena dihalangi Sang pria terkuat pun datang membantu Kemudian si pria super membantu memisahkan kotaknya dan berhasil terpisah Lalu tersisa makhluk bertanduk yang berhadapan dengan si wanita Dan berkerbantuan pria super yang mebekukan senjatanya Dengan pedangnya si wanita pun berhasil menghancurkan senjatanya Dan membuat si makhluk ketakutan yang berakhir diserang oleh bawahannya sendiri So am I